selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi kawan ya yuk langsung masuk ke poin biar ragetawan ini ada motor honda pitpop yang sudah generasinya injeksi ya ya ini yang dipermasalahkan motor ini mati ejuni katanya seperti itu, mati total pokoknya dikawas mati total kronologis ceritanya ini bos kenek banyu mati kenek banyu mati ini bosnya gak mau direkam kamera jadi suara ini jadi motor ini awalnya hidup kalau habis dicuci mati kena hujan mati kena hujan mati kena hujan mati terus bareng ini masuk mati alhamdulillah oke bukai bodenya biar cepat prosesnya seperti apa matinya sama ada kawan tak bu mati total berarti akinya ya belum tentu saya ini gini motor ini dikontak sama kang abu dikontak cetek disitu mati total ya ada kemungkinan sikring ada kemungkinan aki ada kemungkinan rila ada kemungkinan aki ecu jebol oke karena ini kontaknya ngambilnya dari ecu kalau ecunya mati semuanya ikut mati kontak bu nah mati total kalau ecu mati semuanya mati karena kontaknya ngambil dari ecu kita cek pastikan aki ada arusnya bu pakai test pen 12 pol bu tempel sini bu oke bu pokoknya bayang-bayang ya bu kita test pennya ibu kalau kita start ada ya bu ya berarti ini 12 pol ada berarti aki gak ngedrop oke test pen taruh min sekarang kita cek disini bu 25 ampere colok bu oke ada oke harus standby sebelahnya bu oke ada tesok oke ada sebelahnya bu oke sebelahnya bu oke harus gak ada kelilingin bu terus bu kb bu semua bu oke harus gak bocor betul oke lagi bu tahan bu tak kunci kontak oke mati bu oke berarti kan bukan aki nya dan bukan si kringnya si kringnya mati kb mas akinya ada karena kontaknya ngambil dari ecu kontaknya aman oke sekarang kita langsung mendasar ke ecu ciri-ciri deteksi ecu mati pi satu pastikan aki normal disini seperti tadi pastikan ukuran spek si kring SOP nya di box kring ada tulisannya di kunci kontak disini mati total vestrikan dan lampu injeksinya mati total ada kemungkinan ciri yang diceritakan oleh beliau kotak si kreng ibu kelistrikan mati karena kelistrikan ngambilnya dari ecu matikan bu kotak lagi bu lampu milinjeksi mati berarti sistem kerja ecu memang betul mati sekarang kalau kita ambil titik tema kesimpulan motor ini sawan air habis dikena air mati dan segala macam biasanya gak ada kata lain di ckb sensor disini memang real vest potong-potongan dan sini vest juga kopong jeru berarti ada kemungkinan disini sensor ckp sudah parah total kabelnya 1,2,3,4,5 coklatnya ngeblank juga coklatnya kopong juga berarti ini sebagai ciri pendatang atau penyebab dari pacar ecu shot ini sangat real di kabel putih kleres biru ini kabel di bagian sensor starter sensor halnya wap ini nyentuh ini masa dinding nah ini yang disebutkan yang diceritakan habis dicuci mati kena air mati keudanan mati kejelekan mati diteruskan nempel ini jadi ini mati kabe ini eco ini abu bisa dibuka bos oh iya beledos eco nya beleduk dan bau sangit kalau anda pegang disini sudah meletuk sudah beledos ini ketok beledos mambunya sangit pecah kata abu pecah nah berarti ini sebagai ciri vest real positif 90,9% jebol eco kalau eco mati yuk kabe melok mati gitu ya penyebabnya dari ckp yuk sekarang kita buktikan tanpa eco speedometer harus aktif buka iki bu kabe bu tanpa eco bu kita buktikan itu speedometer masih aktif oke ini deteksi kelistrikan di bagian instalasi listriknya dulu kalau sudah deal kelistrikannya baru kita berani masak eco baru ya cara pertama kita periksa disini dulu mengalami eco mati cara kedua di speedometer seperti tadi cara ketiga pastikan kelistrikan baik dulu gak ada yang nyentuh dulu ini udah positif di ckp nya ya untuk penyebabnya ckp nanti akan kita benerai kita solasi kita okur-okur kemudian kita pastikan listrik yang ke atas deal aman dulu di bagian instalasi speedo oke caranya gini kita pakai cemiti aja pakai cemiti atau apa ini cara mentol kasih kabel kayak gini karena kontaknya dia ngambilnya dari eco kalau eco mati kelistrikan mati program injeksi mati syarat ada disini oke selesai disini ada banyak sekali kabel tapi kita ambil dua kunci kabel yang ada disini dari kebukan kelasnya bit injeksi setater halus dari 2015 sampai 2019 sama persis for the way cuman kadang-kadang beda tata letak aja disini ada kabel merah leres putih kayak gini si jidok merah leres putih pasang cemiti bu kabel nomor tiga dari pinggir bu si jilur telur pasang oke samunnya tes pennya karo tester bu tes pennya jangan pakai tes pen led pakai 12 pol led itu gak rekomendasi oke udah mahal gak rekomendasi ingin ini gak edwi itu kok barang murah oke capitan tarok min cek bu di listrik oke ada arus selesai merah leres putih ini asalnya dari si kring disini 5 ampere yang ada disini ini aslinya 5 ampere tapi sudah terpasang 10 copot dulu bu econnya yang beleduk nanti copot ganti yang 5 ampere oke kita ganti dulu SOP si kring 5 ampere masukin cebu cek bu karo tes pen 25 ampere relih kelistrikan bu harus stand by oke kanan kiri bu oke joss 5 ampere si kring econ instalasi untuk kontak oke ini ada kabel merah leres putih untuk instalasi daripada standby di ecu untuk kerjasama outnya kontak standby ke masuk kontak merah leres putih ada disini pasang bu otes pen cek merah leres putih oke ada ya alhamdulillah ini kalau si kring 5 ampere putus ini kan kerjasama di bagian ecu untuk standby ecu untuk kerja kontak disitu di bagian ecu pasti mati si kring 5 ampere nah kan pedot gitu kawan ya jadi di bagian instalasi kelistrikan sistem polnya kalau di kabel ini putus semua putus nah gitu kawan ya nah tapi sudari disini meretuk bau gosong pasang ini kita memastikan kelistrikan yang atas aman dulu kalau ada aman deal kita pasang ecu baru oke deal ya oke sekarang selesai bu untuk standby di ecu sekarang dari ecu akan masuk ke kucuk kontak warna pasang bu oke standby nya merah putih out kunci kontak merah hitam kontak oke kontaknya tipe 2 oke sekarang kita lakukan kunci kontak ya kok mati karena masa relay kelistrikan belum dikonekkan masa relay ini ngambilnya dari ecu kalau di masa relay ini putus maka kelistrikan juga putus kalau di ecu putus kelistrikan juga putus ini anggap saja kita bayangkan disini ecu ini ecu yang sudah dikonekkan disini tapi sinyal sinyal disini sudah terpotus kita bayangkan seperti ini dibayangkan ini goib abang kita bayangkan ecu yang sudah mati sekarang caranya gimana tanpa ecu kita aktifkan ini pastikan jarus ini aman berarti masa kelistrikan ngambilnya dari ecu berarti masa ini ecu ini kita sambungkan ke masa langsung lebok ini bos oke gak usah dikatakan warna kabel ini masa ini kabel warna hijau rilei kaki 4 hijau putih dorong bos kok tempel tempel ya ini masa ke atas sekarang di kunci kontak hidup ya hidup hatikan kunci kontak hidup ya kelistrikanya tapi lampu injeksinya mati tapi lapu injeksinya mati kontak bu oke nah kalau ini cabut bos oke kontak bu mati mati oke selesai ya seperti itu caranya kita ambil kesimpulan poin kita pastikan jaringan atas dulu aman caranya seperti itu nah kalau emergensi ecu ini aman gak meleduk cuman kabel icu ini potos bisa anda potong jedek sambungkan ke masa rangka masa aki monggo oke selesai poin pertama sekarang poin pemeriksaan ecu yang konslet segala ecu yang terhalus kita periksa ini kuncinya ada 1 kuncinya di kabel besar jangan di kabel kecil kabel kecil yang berduas oke di kabel besar banyak sekali kakinya 1 2 3 4 5 6 7 nah ini kita ambil titik poin kesimpulan ada plus ada min itu kuncinya plus nya kita ambil kabel merah light hitam ini kabel masuk icunya itu masa berarti kita tandai icu kita tandai merah light hitam kita tandai icunya min merah hitam plus ada posisi di sini merah hitam plus kemudian icu min nomor 2 dan nomor 1 kita tester apakah dia konslet kalau disini konslet datik real itu jebol itu ciri-ciri menganalisa ecu jebol segala ecu Honda maupun Yamaha yang ACG tester skalanya apa skalanya buzzer diagnosa daripada kabel tetap selektor ada di sini yang plus ditaruh di plus yang min ditaruh di min kita lakukan 5 kali proses kerja karena 1 kali itu pendeteksi 2 kali menghilangkan data daripada siapa tahu ada strum yang bau 3 kali ke atas maksimum 5 kali penentuan ecu konslet kalau disini nyambung berarti shot itu positif ecu jepol 5 kali titik terakhir kesimpulan 4 kali ke atas itu kesimpulannya ayo bos 1 kali pengecekan tahan oke nyambung ya positif shot ya nanti dulu 1 kali ini masian 2 kali nyambung 3 kali 3 kali 4 kali 3 kali 5 kali sudah positif sekali lagi jepol 5 kali selesai masalah positif ini 90,9% ecu jepol karena masanya sudah terkonek dengan plus di aki masa aki sudah nyatu dengan plus yang ada di aki ini kiproknya disini staternya disini kiproknya disini staternya disini sistem pengaturan sistem power power injeksi ada yang kecil-kecil ini ini untuk sensor dan aktuator ini untuk kerja stater dan pengisian stater dan pengisian kalau kita pelajari ini kan ckp stater kalau ini konslet nah ini kenyataannya disini sudah konslet jepol di ckp nya ini jalur ckp disini ini jalur stater ada disini jalur pengisian ada disini sudah kan jepol oke selesai bos setiap anjarin di ecu nyat ini gardu gpb nah ini ecu yang baru original usahakan ecu yang ori biar apa kalau sakit bisa dideteksi kalau kawing nggak bisa dideteksi dengan nomor seri k25 600 c1 ini bungkus luar bungkus jero ini nah disini 601 itu yang non-iss jangan anda pasang yang iss kalau iss nanti ada kontrol speed yang akan nungul k25 601 ini tipe non-iss oke ini econya kita pasang yang baru oke kodo persis ya yang atas itu yang ori kindil yang bawah yang beledos hati-hati kecurigaan ckp jangan dibiarkan terlama kita akan berdampak 1 juta sekian oke waste rail disini listrikanya sudah kita cek aman disini listrikan masih bekerja kabel pastikan gak nyentuh ckp pastikan gak nyentuh karena kalau kita lihat ckp itulah sumber daripada kita pelajari dari shotnya disini yuk ini dibuktikan ini ini konsert tidak nah ambil tester yang mau nah yuk harus nah gitu kita cek lagi sampai 5 kali nah ini lagi dites yang hanya sink bosok disanding nah disanding nah nanti dikira abc nah ikut yang bosok ya satu kali pengecekan alhamdulillah kenyar bro dua kali alhamdulillah gak konsert kalau disini jalan berarti konsert tiga kali positif bos jalur pastikan aman gak putus disini pastikan gak gosong ini biasanya gosong aman disini dikontak 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 ini kontak ini penting menjauh dikontak disini sudah aman sudah joss ini oke ini dikontak ini berapa ini dulu ibu ibu tes ibu oke positif ini aman semua kabelnya gak ada yang ropok semua joss eju sudah kita ancepkan ckp sudah kita benahi eju engine control unit engine control modul semua sistem yang ada di bagian sini kawan ya cek bawah pakai tes pen abu menabu bu cek bu stand ibu 25 ampere 25 ampere itu relay listrikan iya kanan kiri 5 ampere itu untuk inputan jatuh daya ke eju oke joss kanan kiri bu oke si yang triple 10 bu ya pasang bu terus sampai bawah bu harus gak boleh bu terus terus kebawah terus 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 kesini ya semua semua iya kanan kiri bu ya kanan kiri terus kanan kiri heal tahan bu oke terserah titik mana saya kontak oke joss pastikan aman ya oke west rampung full pump sudah dengung kontak bos full pump lampu mil sudah joss starter alhamdulillah sejuta sudah bos sejuta alhamdulillah bayar bos oke biasanya titik lemah yang lainnya ketika dia terjadi konser sensor TPS itu mengalami shot trouble nah kalau anda shot trouble ini kasih aja disini selang ya kalau untuk emergensi sifatnya karakternya sementara rekomendasi ganti baru dong oke kan tapi kalau diganti seperti ini tidak bisa setting mode karya karena untuk setting mode butuh nilai tegangan yang penuh gitu kawan ini kan hanya simpat karakternya emergensi kalau tidak di ganjel selang maka dia akan hilang speed bagian atasnya kasih grencing rokok itu apa tidak selesaikan masalah yuk kontak hidup alhamdulillah gitu kawan ya oke titik finishing terakhir kalinya akibus dicabut motornya tidak boleh mati kalau mati berarti ada sistem kelistrikan di relay kaki 5 mengalami kotor atau masalah bu bosnya cabut bu oke angkat bu tidak boleh mati bu oke joss pakai tespen bos tespen nya taruh masa bos yang di aki itu logika c itu harus mengalir nah joss nyala kalau kita ukur pakai tester ambil tester atur skala 20V DC layaknya pengaturan daripada sistem aki untuk sistem pengisian DC min taruh min aki bu ya plusnya taruh di kabel plus bu ini abu nawas ini oke dalam keadaan mesin langsam 14, sekian merahnya terlum rapu ya plus aki sudah dilepas berarti pengisian sudah baik karena kerja ecu mana ecu yang mati yang besar besar untuk pengisian dan starter yang kecil kecil untuk kontrol sensor dan aktuator kalau disini jebol shot maka akan mati semuanya oke joss oke gitu saja kawan informasi yang bisa kami berikan mudah-mudahan sedikit ini bisa permohonan dimanapun anda berada terima kasih sudah setiap mendukung kami begitu cara pengalelisan daripada ecu yang mati yang mati yang konslet oke gitu saja subscribe di bawah ini bye-bye see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mb opor ya warimas warimas ya bis